Ya, selamat datang kembali di channel saya, channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang sebuah Vespa ya. Di video kali ini saya akan tunjukkan untuk nomor rangka dan juga nomor mesin ya. Pada Vespa PS tahun 1981 ya, kebetulan ini saya memiliki hobi Vespa sehingga saya share ke sahabat-sahabat kita untuk nomor, letak nomor mesin ya. Dan juga nomor rangka, langsung saja namun jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita sesama sekuteris. Untuk letak nomor mesin, ini berada di sebelah kenalpot ya, di bagian mesin ataupun di bagian kerengkes. Nah, di bagian sini, di sebelah bus ya, ataupun karet ya, karet ke bodi. Nah, ini di bagian kerengkes belakangan ini untuk nomor mesinnya. Nah, kemudian untuk nomor rangkanya itu di bagian belakang ataupun di ekor, kalau di daerah saya itu menyebutnya itu di bagian selebor ya. Nah, di bagian ini, belakang ya, di atas roda ini. Nah, ini untuk nomor rangkanya. Nomor rangka dan nomor mesin memang ini harus sesuai dengan surat-surat yang berada di BPKB ataupun ya Stenkay ya. Ini kalau bisa itu untuk nomor mesinnya itu wajib ya. Kalau nomor rangka itu bisa kita kali saat untuk menghidupkan ya. Namun kalau nomor mesin itu harus, sifatnya itu wajib. Karena nomor mesin itu yang utama ya. Kalau nomor rangkai bisa kita akali, membuatkan surat keterangan bahwa nomor rangkanya itu kropos termakan usia. Namun kalau mesin itu tidak ada alasan, pokoknya harus sama. Itu sekedar tip saja dan sedikit berbagi pengalaman saya untuk menunjukkan sebuah nomor mesin dan nomor rangka khususnya Vespa PS tahun 1981. Terima kasih. Mungkin cukup itu saja. Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga boleh di-tekan tombol lonceng untuk mengetahui koleksi konten-konten terbaru dari saya. Terima kasih. Salam mesin kanan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.